Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Ardiansa Rami Arno. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk unboxing tentunya. Jadi ini saya bikin video lain daripada yang lain ya. Tapi sebelumnya bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Ini adalah paket yang baru saja sampai pagi ini. Saya beli online. Ini adalah rotak ya ataupun pompa bensin. Karena kemarin saya mengalami trouble ataupun masalah. Pompa bensin saya tiba-tiba mati ya. Bagaimana pengalamannya? Besok saya coba bikin videonya. Tapi kali ini saya ingin unboxing ini. Teman-teman yuk ikutin saya. Kemarin itu mobil tiba-tiba mati ya. Jadi usut punya usut. Penyebabnya itu adalah karena rotaknya nggak berfungsi. Ataupun mati. Nah kemarin pada tanggal 29 saya coba tanya-tanya ke toko. Ternyata harganya lumayan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli ini secara online. Untuk harganya sendiri kemarin saya dapat harga Rp 119.000. Dan ditambah ongkir ataupun ongkos kirim menjadi Rp 131.000. Untuk barangnya sendiri tentu bukan ori ya. Karena ori itu harganya masih diangkat Rp 300.000. Tapi saya mempunyai prinsip begini. Untuk bahan elektronik itu ataupun barang elektronik itu biasanya kita membeli dengan harga yang mahal ataupun harga yang murah itu. Bisa dikatakan untung-untungan. Karena tidak ada jaminan barang itu akan awet ataupun nggak. Tapi saya berprinsip semoga barang yang saya beli ini nantinya awet ya. Dan tidak cepat mati. Yuk langsung saja kita unboxing. Seperti apa isinya. Pasti teman-teman juga penasaran dong. Nah ini teman-teman jadi kemarin saya belinya itu melalui Lazada ya. Di sini. Tele-Express. Ini saya ordernya itu tanggal 29 November. Dan baru hari ini tanggal berapa ini? 4 ya. 4 kalau nggak salah. Betul jadi hari ini tanggal 4. Desember baru datang. Saya trekking kemarin lihat di trekkingnya itu malah barang itu sampai ke Imogiri ya. Padahal ini barangnya itu dari Jakarta ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi biasanya itu saya beli itu 3 hari udah sampai. Tapi untuk yang satu ini bisa sampai 5 hari. Tapi nggak apa-apa. Ayo sekarang kita buka. Buka. Nah di sini ada tulisan Denso. Juniwin Park. Tapi ini pasti nggak sesuai ya. Karena ini memang KW. Di sini ada Denso Corporation. Seperti ini. Di sini ada tulisannya Denso. Partnya nomor sekian. Ada barcode-nya juga. Atau ini barcode. Ini QR code. Sama ini di sini tulisan PAM. AC. Yuk kita buka. Taraaa. Jadi ini ya teman-teman yang dinamakan rotak. Saya beli yang modelnya elektrik. Jadi ini khusus untuk S89 atau S91 bisa. Ini untuk Sebra tentunya ataupun Espas. Jadi teman-teman bagi yang rotaknya bermasalah bisa nih coba online. Tapi semoga dapat barang yang bagus ya. Karena kalau kita beli online itu kita bisa katakan untung-untungan dapatnya. Nah seperti ini. Kita buka lagi. Jadi pembukusnya masih bagus ya. Tidak ada kerusakan sama sekali. Di sini juga ada prepping-nya. Pembukusnya masih bagus. Ini belum dibuka juga. Nanti kita coba. Seperti apa hasilnya. Semoga memuaskan ya. Tapi untuk video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk unboxing dulu. Untuk video pemasangan sama. Kenapa sih kok bisa mati rotaknya? Ntar. Insya Allah saya bikin videonya. Nah di sini ada dua kabel. Pemasangannya cukup gampang tentunya. Ini untuk yang minus. Ataupun untuk ground-nya. Seperti ini. Dan yang ini untuk langsung dari aki. Di sini teman-teman bisa lihat. Ada simbol plus-nya. Ini langsung ke aki ya. Jangan sampai terbalik. Nah seperti ini barangnya. Ini barangnya kecil sepele. Tapi sangat vital. Karena kalau ini mati ya otomatis espas wassalam. Mogok tentunya. Karena nggak ada suplei bahan bakar ya. Nah di sini ini masih tertutup. Ini bisa kita buka. Nanti pada saat ingin memasangnya. Seperti ini. Kita tutup lagi. Ini juga masih tertutup. Kondisinya bagus. Dengan harga Rp 119.000. Kemarin saya sempat tanya kepada Om Sri ya. Jadi di toko seperepat langganan. Harganya masih lumayan tinggi. Jadi mohon maaf Om Sri. Saya belum jadi beli di tempat Anda. Saya mencoba untuk beli di online-an. Semoga barangnya awet. Karena kondisi kantong lagi tidak bersahabat ya. Nah teman-teman. Jadi ini barangnya sudah di tangan saya. Alhamdulillah. Belum saya coba. Semoga nanti setelah saya coba hasilnya memuaskan. Dan awet tahan lama tentunya. Saya cukup sabar menantinya. Karena dari tanggal 29.000. Bisa dikatakan dari tanggal 30.000. November. Sampai dengan hari ini tanggal 4 Desember baru datang ya. Dan otomatis saya nggak berani bawa keluar mobil. Karena ya mobil kondisinya. Nggak ada suplai bensin. Tentu nggak bisa jalan. Jadi selama itu saya memutuskan. Nggak mau keluar dengan mobil dulu. Jadi ini barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman dengan rotak. Ataupun pompa bahan bakar bensin. Baik yang elektrik seperti ini. Ataupun yang ada koilnya. Bisa nih sharing di kolom komentar ya. Pengalamannya seperti apa. Biasanya sih tahan lama ya. Kemarin saya pegang mobil itu dari tahun 2013. Jadi dari tahun 2013. Akhirnya kemarin rotaknya wasalam. Bisa dikatakan 7 tahun. Tapi nggak tahu. Sebelumnya itu gantinya berapa lama kan nggak ada rekodnya. Dari pemilik sebelumnya. Jadi lumayan awet sih. Nah itu. Nah itu tadi teman-teman video unboxing saya. Semoga bermanfaat dan menghibur tentunya. Kalaupun ada salah saya mohon maaf. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe. Untuk memberikan subscribe beserta like. Dan share video saya banyak-banyaknya. Biar teman-teman semua pada tahu ya. Tentang rotak ini. Ataupun teman-teman nanti bisa cek di playlist saya. Ada banyak sekali video tentang otomotif. Ataupun Daihatsu S+. Jangan lupa juga untuk membenyikan loncengnya. Serta nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ada.